Intro Warga desa mernaik kecamatan Maos, Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat bayi dalam kardus di pintu masuk pemakaman desa setempat. Mirisnya, sang pembuang bayi meninggalkan pesan permohonan agar bayi dimakamkan secara layak karena tidak punya biaya untuk menguburkannya. Penemuan sesok bayi dalam kardus desa mernaik kecamatan Maos, Cilacap, Jawa Tengah mengundang perhatian warga. Bayi berjenis kelamin perempuan itu dibuang dalam kardus di area pemakaman desa setempat. Bahkan selain jasad bayi terbungkus sarung, di dalam kardus juga ditemukan secarik pesan yang bertuliskan untuk mengemburkan bayi secara layak karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk menguburnya. Berdasarkan informasi, Kepala Desa Mernaik Bustanul Arifin mengatakan bahwa peristiwa itu pertama kali diketahui oleh warga desa mernaik pengurus makam di area tempat pemakaman umum Wismamulih Gunapati pada minggu sekitar pukul setengah 6 pagi. Penemuan mayat bayi dalam kardus itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa Mernaik selanjutnya mendatangi lokasi bersama aparat kepolisian dan tim medis Puskesma setempat. Dari hasil identifikasi, bayi malang itu berjenis kelamin perempuan dengan berat sekitar 415 gram panjang 30 cm, bayi berumur sekitar 5 bulan kandungan, diperkirakan sudah meninggal sekitar 2 hari lamanya. Kemudian, jasad bayi dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman setempat. Hingga kini, belum diketahui orang tua pembuang bayi tersebut serta motifnya, sementara kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satolit TV, Mewartakan.